Intro Dituduh anggota Gerwani, jemilah disiksa dan hampir diperkosa tentara. Ketika pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, enam orang jenderal dan seorang letnan diculik serta dibunuh, tak terbayang oleh seorang pun bahwa teror yang akan terjadi sebagai dampak peristiwa ini di kemudian hari ditanggung jutaan orang Indonesia, bahkan sebagai bangsa secara keseluruhan. Dalam usianya yang masih pendek, Republik Muda ini harus menghadapi krisis yang begitu gawat. Presiden Soekarno memang berhasil menjaga persatuan. Menyusul kerusuhan regional tahun 1950-an, beberapa partai politik dilarang dan beberapa tokoh dipenjara. Tetapi tahun 1965 adalah neraka yang benar-benar membara. Zaman memang sudah lain, perekonomian porak-poranda, dan ketegangan antara tentara dengan Partai Komunis Indonesia makin menjadi-jadi. Tetapi tak seorang pun bisa meramalkan bahwa akan terjadi genosida, orang Indonesia membunuhi sesama orang Indonesia dengan korban sampai ratusan ribu orang. Tak lama setelah aksi kelompok G30S yang dihentikan atas perintah Presiden Soekarno, Jenderal Soeharto turun tangan, dia menuduh PKI mengotaki dan melakukan pembunuhan itu. Ia mengumumkan bahwa PKI harus diganyang untuk menyelamatkan bangsa. Dalam langkah-langkah yang cekatan, PKI dituduh ateis dan gila seks. Hal ini begitu membuat marah kalangan agama, baik Muslim maupun Kristen, sehingga mereka beramai-ramai membantai tetangga sendiri. Pelecehan seks merupakan inti operasi ini. Perempuan-perempuan muda yang ada di sekitar lubang buaya, tempat para perwira militer itu dibunuh dan ditimbun, dituduh telah mementaskan tarian cabul, bahkan merayu, memotong kemaluan serta membunuh, termasuk mencungkil mata para perwira itu. Padahal sebenarnya mereka sedang mengikuti latihan sukarela dalam rangka kampanye ganyang Malaysia, yang dilancarkan oleh Presiden Soekarno. Latihan seperti ini sudah pernah diikuti oleh ribuan sukarelawan lain. Sampai sekarang tidak diketahui, siapa yang bisa dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebohongan tak masuk akal ini, bahwa ada perempuan komunis bejat yang melacurkan diri serta memperkosa, memotong kemaluan dan merusak tubuh perwira militer ini, begitu mereka ditembak mati oleh kelompok G30S. Yang jelas, secara umum propaganda atas perilaku para perempuan itu dipercaya, yang kemudian menggerakkan kalangan agama serta milisia kanan untuk melakukan pembunuhan masal. Salah satu kisah yang sangat mendorong luapan emosi adalah kisah yang disebut pengakuan Jamilah, seorang pemimpin gerwani cabang Jakarta. Sebenarnya tokoh ini bernama Atikah, tetapi tak kala mendengar penangkapan masal para pemimpin organisasi onderbu PKI, ia melarikan diri. Tak pernah tertangkap, sampai sekarang orang tak tahu lagi keberadaannya. Selama melarikan diri, konon dia mengubah nama menjadi Jamilah. Kalangan militer kemudian memburu Jamilah. Tapi yang mereka jumpai adalah Jamilah, bukan Jamilah. Pada awal November tahun 1965, empat koran yang berkaitan dengan tentara, menerbitkan apa yang disebut pengakuannya. Kata-kata dalam empat cerita itu nyaris sama, yang berarti bahwa pernyataan itu telah terlebih dahulu dipersiapkan untuk kemudian dibagikan kepada pres. Berikut ini kisah Jamilah seperti dituturkan oleh suami keduanya. Kisah Jamilah diperkuat oleh beberapa perempuan yang pernah dipenjara bersamanya di Bukit Duri dan pernah mengenal dia. Awal tahun 1980, saya, Saskia Wiringa, mewawancarai Ibu Sujinah, sekarang dia sudah tutup usia. Ibu Utati yang belakangan baru saya wawancarai, juga membenarkan kisah itu. Erjuki Ardi, penulis yang pernah disekap di Pulau Buru, menulis kisah Jamilah. Ardi kenal Haryanto, suami pertama Jamilah. Haryanto adalah pemimpin Sopsi, Serikat Buruh Onderbu PKI. Sebelum Haryanto dibunuh-diburu, Ardi berjanji, begitu bebas dia akan mencari Jamilah. Mereka bertemu dan menikah, memperoleh dua anak dan bisa bertahan hidup dalam kemiskinan parah. Jamilah bukanlah satu-satunya perempuan yang dicinduk oleh tentara, hanya karena namanya mirip dengan nama pemimpin Gerwani yang melarikan diri. Perempuan-perempuan lain yang sempat dikurung bersama Jamilah, masih menuturkan dua kasus serupa, keduanya terjadi di Jawa Tengah. Jamilah pertama bunuh diri setelah diperkosa. Jamilah kedua akhirnya dibebaskan tapi lumpuh seumur hidup. Beberapa tahun sepeninggal istrinya, suami Jamilah menulis kisah hidup istrinya. Pada usia 14 tahun, masih duduk di kelas 2 SMP di Pacitan, Jawa Timur, dia dinikahkan dengan Haryanto, tetangganya. Itu terjadi pada awal tahun 1965, dan Haryanto adalah pria tampan, paling sedikit menurut orang tua Jamilah. Maklum dia adalah pemuda berhasil, di Jakarta ia memimpin Sopsi, Serikat Buruh Progresif. Dia dihormati baik di Jakarta, maupun di desa kelahirannya, tempat dia mencari pasangan hidup. Tak lama setelah perkawinan, mereka menempuh perjalanan berat ke Jakarta. Jamilah tak tahu apa-apa tentang Jakarta, juga tentang pekerjaan suaminya. Dia sering ditinggal sendirian untuk waktu yang lama. Pada bulan September, suaminya semakin jarang pulang, dan jelas semakin tampak gugup. Akhir September, Jamilah hamil 3 bulan. Suaminya pergi malam hari menjelang tanggal 1 Oktober, dan ketika pulang, ia membakari banyak dokumen serta memberitahu istrinya, bahwa dia akan pergi untuk beberapa lama. Melek politik, Haryanto sadar bahwa dirinya dalam bahaya. Tak lama kemudian, ketika terjadi penangkapan masal, dia kembali untuk memberitahu istrinya, supaya dia kembali ke desa kelahiran, tanpa penjelasan apapun. Ia meninggalkan uang untuk perjalanan pulang itu. Menghantar istri ke terminal bis, dia tampak makin khawatir dan segera menghilang, padahal belum sampai terminal. Jamilah tak pernah berjumpa suaminya lagi. Sang suami tertangkap, dipenjara dan akhirnya dikirim ke Pulau Buru untuk kemudian dibunuh. Jamilah sudah duduk dalam bis mini yang membawanya ke terminal, tatkala dia ditangkap oleh tentara. Ditanya siapa namanya, dia menjawab Jamilah. Mereka yang mendapat perintah untuk menangkap seorang perempuan bernama Jamilah, segera menangkapnya, walaupun dia protes karena bernama Jamilah, bukan Jamilah. Tentara berbaret merah itu mencuri uangnya dan semua barang miliknya. Dia dibawa ke kantor komando operasi teringgi, disiksa sampai hampir pingsan, dan diperintahkan untuk menandatangani pernyataan sebagai Atika Jamilah yang selalu ditolaknya. Kemudian dia dibawa ke korps polisi militer. Di sana kembali dia disiksa dengan kejam, ditelanjangi dan dihina. Beberapa kali dia akan diperkosa, tapi entah bagaimana, dia selalu berhasil menghalanginya, demikian ditulis oleh Ardi. Jamilah disiksa dengan begitu mengerikan, sampai putus asa dan ingin mati saja. Oleh siksaan itu, dia bahkan sampai nyaris gila. Akhirnya dia dijebloskan dalam penjara perempuan di Bukit Duri, tempat dia mendekam selama 14 tahun tanpa didakwa, apalagi diadili. Kasus Jamilah adalah salah satu dari beberapa kasus pemenjaraan orang lantaran salah identitas. Jamilah tidak tahu apa-apa tentang politik. Suami pertamanya tidak merasa perlu memberi tahunya perihal politik nasional dan apa perannya di situ. Jamilah sendiri juga masih muda dan tak berpengalaman. Dia tidak tahu apa itu PKI, apalagi Gerwani, tapi selama berkali-kali diinterogasi, dia dibentak-bentak sebagai Lonte Gerwani. Mereka yang menginterogasinya berupaya membuatnya mengaku bahwa dia ikut latihan di lubang buaya dan dia juga menerima penghargaan sebagai pahlawan Gerwani. Mereka memaksanya supaya mengaku ikut serta dalam tarian cabul sambil menyiksa para jenderal. Bahkan setelah disiksa dengan begitu mengerikan, dia tetap menolak menandatangani pernyataan apapun. Para interogator itu menggerayangi paha dan perutnya. Aku membungku agar milikku yang sangat berharga tidak bisa ia jamah. Tapi tenagaku bukan tandingannya. Tenagaku sudah terkuras abis karena disiksa. Sekuat apapun aku mempertahankan, nyaris tidak mampu. Untung saat beberapa milimeter tangannya hingga di bagian terlarangku. Karena begitu gawatnya siksaan yang harus ditanggungnya sampai waktu lahir bayinya tewas. Perkosaan adalah peristiwa biasa, walaupun perempuan ini melawan mati-matian. Semua tapol sudah mendapat giliran disiksa. Mbak Endah yang paling parah. Ia dibawa ke rumah sakit ketika itu. Mbak Endah mempertahankan kesuciannya dari lima prajurit yang memeriksanya. Mukanya dicakar-cakar menggunakan sangkur, begitu niat mereka hendak menggagahi ibu muda itu gagal. Kemarahannya dilimpahkan ke sekujur tubuh Mbak Endah. Mbak Endah akhirnya bunuh diri. Pada suatu saat jemilah memutuskan, biarlah dirinya mati saja dalam siksaan. Dengan begitu para interogator akan berdosa membunuhnya, dan dia tidak perlu bunuh diri. Itu memang sangat dilarang oleh agama yang dianutnya. Karena itu dia menyerah akan mati saja ketika kembali dibawa ke Abatoar, sudah menunggu lima serdadu kroco di sana. Aku tahu apa artinya itu. Buka bajumu supaya kita bisa melakukan pesta bersama Sri Kandiku. Seorang prajurit ceking mendekatinya, tetapi dia bisa mencegahnya, menolak membuka pakaian dalamnya, dan pada suatu saat berhasil menendang selangkangan pria itu sampai sobek, serta menggigit tangan pria lain sampai berdarah-darah. Akibatnya, dia dipukuli dengan berat, sampai lagi-lagi dia tak sadarkan diri. Dia diselamatkan oleh seorang prajurit lain yang masuk, dan memberitahu para penyiksanya supaya berhenti, karena jemilah adalah tahanan khusus yang masih diperlukan. Beberapa tulangnya patah, kedua kakinya luka berat dan juga patah. Dari beberapa luka di tubuhnya darah mengucur, kulit rambutnya robek dari kepalanya, dia tak bisa melihat lantaran kedua matanya bengkak-bengkak. Selain siksaan begitu berat yang dialaminya, termasuk siksaan seks, jemilah juga dipaksa untuk memegang arit. Konon inilah arit yang digunakan untuk membunuh para jenderal. Para penyiksa berkata padanya, Anjing Gerwani, kamu boleh pilih, aku perkosa atau menuruti perintah kami saja. Jemilah belum pernah melihat arit seperti ini. Ini mirip arit yang digunakan ayahnya untuk memotong padi, tapi lebih kecil. Pegang ini, ini kan alat yang kamu gunakan untuk mencongkel mata bapak-bapakku di lubang buah ya? Bentak para prajurit itu, ia tak tahu apa yang mereka maui darinya, diambilnya arit itu dan dia dibawa keluar ke bawah pohon rambutan, tempat dia difoto sebagai bukti bahwa dirinya ikut serta dalam peristiwa lubang buah ya. Ketika Jemilah akhirnya dibebaskan, dia baru berumur 28 tahun. Walau begitu, dia sudah kehilangan bayinya, suami dan semua barang miliknya, serta menderita trauma berat. Baru pada saat itu dia sadar, cerita rekaan tentara tentang dirinya telah tersebar luas. Di Santero Nusantara orang percaya, bahwa anggota Gerwani telah memotong kemaluan para jenderal. Bahkan sampai sekarang masih banyak saja yang percaya, bahwa perempuan anggota Gerwani adalah orang-orang yang bejat tak bermoral. Terima kasih telah menonton!